Hai Tribuner, selamat siang. Nah kali ini saya melaporkan langsung dari depan kantor DPRD Kota Batam di mana saat ini sedang ada sejumlah warga, pedagang yang berada di antara Jembatan 1 dan Jembatan 2 Barelang atau Pulau Tonton mendatangi kantor Dewan, di mana saat ini mereka sedang menunggu anggota Dewan di peras depan kantor anggota Dewan. Jadi seperti ini nih Tribuner suasananya. Jadi tujuan kami ke sini untuk menyampaikan aspirasi, menanyakan masalah bagaimana, kenapa kami di Barelang, penjualan jabung di Barelang akan digusuh. Dan sosialisasinya, karena di sini tidak ada sosialisasi kepada pedagang-pedagang yang ada di Barelang. Karena kita minta kepada anggota Dewan untuk memfasilitasi kami untuk diadakan RDP dengan instansi-instansi TKM. Pak, apakah sebelumnya sudah ada diberikan surat peringatan gitu Pak? Sudah ada surat peringatan SP1, SP2, SP3 sampai dengan surat pemukaran. Tetapi surat tersebut tanpa ada sosialisasi. Gitu ya Pak ya. Ada berapa pedagang sih Pak yang terkena dampak itu Pak? Sekitar 50-an. 50-an pedagang ya Pak ya. Mengawetkan anggota Dewan bisa datang ke sini menjumpai kami dan bisa memberikan solusi kepada kami tentang permasalahan yang kami ada di sekarang ini. Karena waktunya sedang mendesak. Sesuai dengan surat yang kami terima, besok matas sudah ditumpai hari ini. Jadi kita harapkan kepada Tuhan Dewan dapat kelihatan kami hari ini. Tak senang, surat datang mahu digosok. Sampai ikan kami, kami yang tempatan, merayu. Jadi kami tak senang. Boleh digosok tempat kami di mana. Letakkan tempat kami di mana-mana. Karena ambil gosok saja kami tak terima itu. Tempat layak dipakai kami mahu. Kalau tidak layak dipakai kami mahu.